Intro Tipe segelorosi, terima kasih telah mampir ke channel kami dan kembali lagi di MIRZ Point Channel khusus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A Di edisi ke-307 ini ketambah berita seputar update bursa transfer AS Roma Dimana pelatih Daniel De Rossi dikabarkan sudah meminta beberapa nama untuk mengisi posisi yang dibutuhkan untuk musim yang akan datang Serta tentunya beberapa kabar menarik dari AS Roma dan klub-klub Liga Italia Seri A lainnya Kian gemilang dan cemberlangnya penampilan keeper cadangan AS Roma MIRZ VR Membuat AS Roma kian mantap dan yakin untuk menjadikan spilar keeper utama AS Roma di musim yang akan datang De Rossi kini bahkan meminta klub AS Roma menolak semua proposal yang datang untuk keeper asal Serbia berdarah Belgia tersebut Setelah sebelumnya mengincar Federico Ciesa Nama sayap lain yang kini juga jadi incaran De Rossi adalah winger asal Kosovo yang kini memperkuat klub Perancis Lille Edon Zekrova Pemain Borussia 25 tahun tersebut dinilai cocok untuk dapat memperkuat barisan sayap AS Roma bersama tentunya Federico Ciesa Bila bergabung di AS Roma di musim yang akan datang Sementara itu untuk nama direktur sport, Florent Gisolfi tampak jenis nama yang paling sering disebut akhir-akhir ini Bahkan melewati dua nama tenar sebelumnya Francois Modesto dan juga Nicolas Portillo Modesto sendiri dikabarkan tidak berkenan untuk meninggalkan Monza saat ini Hingga AS Roma pada akhirnya beralih ke Florent Gisolfi Gisolfi yang memiliki pengalaman membawa dua klub Perancis, Lens dan Nice Secara menjutkan kembali ke Liga Champion kini menunggu respon dari Nice Atas tawaran AS Roma yang akan dia ambil tersebut Nice tentunya memerlukan beberapa waktu untuk dapat melepas direktur mereka Dan mencari rencana untuk mengganti dari manajer berusia 39 tahun tersebut Dari kubu AS Roma, striker Tamiya Bram pada akhirnya dikabarkan cukup fit untuk tampil di pekan 36 Yang akan menentukan untuk pemegang tiket terakhir ke Liga Champion Sebelumnya Tami dikabarkan tidak fit dan mungkin tidak bisa tampil di laga tersebut Meski ikut rombongan ke Bergamo Dari kubu mantan juara tahun lalu Napoli setelah kalah 0-2 dari bolonya Dan membuat tiket ke Liga Conference Europa bahkan akan sulit diraih Napoli Kini bos Napoli Aurelio Delorsantis nampak membuka kembali kemungkinan Menerima Conte dengan misi membangun ulang Napoli yang hancur lebur di musim ini Meski bergaji tinggi sekitar 7 juta euro per musim Conte diakini mampu bangkitkan kembali Napoli Ini juga mengingat Gian Piero Gasperini, pelatih Atalanta yang diincar Napoli Tengah sukses setelah dua final yang dijalani Atalanta musim ini Sedangkan dua namanya Stefano Pioli dan Vincenzo Italiano Akan menjadi opsi cadangan bila Aurelio Delorsantis gagal rekrut Antonio Conte Di Fossi Gilorosi, sekian berita untuk kredisi kali ini Komen untuk berikan pendapat Anda tentang nama Gisovio untuk gantikan Thiago Pinto Dan Milet Sviar untuk jadi keeper utama AS Roma di musim yang akan datang Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita AS Roma dan Liga Italia Serie A lainnya Forza Roma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!